Indonesia Lawyer Staff dengan diskusi Gerasi benarkah mafian narkoba masuk istana saya sekarang mau ke Profesor Perninan Andi Lolo saya mau tanya tentang kedudukan dari Gerasi ini sekarang dan apakah pertimbangan-pertimbangan tadi memang penting atau bisa diabaikan pertimbangan dari Mahkamah Agung pertimbangan dari Menkumham ataukah memang Presiden sendiri tanpa pertimbangan boleh memutuskan baik terima kasih Pak Karni koreksi sedikit saya belum Profesor kok belum Profesor Pak? masih ada beberapa tingkat di bawah pakar hukum pidana belum juga mencapai itu masih berapa tingkat di bawah tapi akan saya coba jawab pertanyaan Pak Karni jadi kita lihat disini Gerasi itu adalah pada intinya adalah kalau dalam bahasa Inggris itu adalah clemency clemency artinya itu adalah belas kasihan kita memberikan sesuatu berdasarkan belas kasihan ada satu perasaan disitu sekarang kita lihat di dalam sistem hukum kita adalah dari undang-undang Gerasi apakah itu bisa diberikan? jawabannya adalah bisa kita akan runut kembali ke belakang pada kasus pola itu adalah semua upaya hukum telah dijalankan mulai dari pengadilan negeri pengadilan tinggi mahkamah agung sampai PK dan putusannya tetap itu adalah putusan hukuman mati itu kemudian hukuman mati itu adalah hukuman yang sudah tidak dapat dirubah lagi karena sudah berkekuatan hukum tetap tetapi tidak semua hukum itu absolut ada beberapa hukum yang memberikan eksepsi atau pengecualian misalnya begini kalau di negara kita itu seluruh teritori Indonesia itu adalah jurisdiksi hukum tapi ada beberapa tempat di mana teritori itu tidak masuk dalam jurisdiksi hukum Indonesia misalnya di kedudukan besar atau ada kewajiban untuk semua orang memberikan kesaksian ada beberapa orang yang oleh hukum boleh tidak memberikan kesaksian misalnya karena petugas agama tertentu untuk karena dia bisa diberikan punya hak tolak hak tolak untuk tidak bersaksi sekarang dalam hukum ini apakah ada juga eksepsinya gerasi itu adalah salah satu eksepsi gerasi itu adalah salah satu eksepsi gerasi itu adalah hak istimewa kalau dia tidak istimewa tidak ada bedanya dengan hak yang lain oleh karena itu hukum memberikan hak preferensi kepada lembaga kompresiden walaupun kita semua sepakat bahwa narkoba itu adalah hal yang sangat berbahaya untuk generasi kita sangat berbahaya tapi tidak dan kita semua bersemangat untuk memberantas narkoba tapi tidak berarti semangat itu bisa kita pakai untuk menghilangkan hak konstitusi presiden karena itu sudah dijamin oleh undang-undang kalaupun yang akan kita perdebatkan mungkin adalah apa dasar kebijakan itu tapi kalau hukumnya itu tidak ada di situ apa bisa presiden memutuskan tanpa harus ada pertimbangan siapapun kalau di dalam hukum presiden itu bisa meminta bisa meminta pertimbangan-pertimbangan tetapi dasar pertimbangan presiden kan tidak selalu melulu hukum ada juga dasar-dasar yang lain sosial politik hubungan internasional dan hal yang lain sebagainya mungkin MA hanya melihat dari sudut hukum misalnya tapi kan presiden itu harus berpikir lebih luas daripada hanya sekedar hukum itu sehingga dikatakan disini bahwa bisa meminta meminta pertimbangan dari lembaga-lembaga yang lain tetapi sekali lagi seperti yang saya katakan sebelumnya tapi kan ada lembaga yang ditunjuk undang-undang ada tapi keputusan terakhir adalah pada presiden karena itu adalah hak preferensi ya Pak Asekap ada komen langsung aja ya kita nampaknya sedang membicarakan tentang hak gerasi yang dimiliki oleh presiden yang dikatakan oleh pak realis tadi adalah hak yang bersifat sakral hak subjektif yang melekat pada presiden pertanyaannya adalah kalau presiden menggunakan hak subjektifnya yang diberikan oleh undang-undang dasar gimana letak salahnya presiden presiden memberikan 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 tentunya ada ketentuan-ketentuan yang harus diikuti antara lain apa mendengarkan pendapat dari mahkamah agung dari kejaksaan agung tetapi itu tidak terikat jelas sekali itu dikatakan tidak terikat bahkan bahkan jaksa agung dalam statementnya mengatakan menyetujui pemberian gerasi yang diberikan oleh presiden kalau mahkamah agung jelas tadi katakan tidak jadi kita sedang membicarakan masalah apakah benar seorang presiden dengan hak gerasinya bisa dengan mudahnya tanpa ada pembatasan memberikan pada setiap yang meminta ini fokus pembicaraan kita hari ini adalah hak gerasi yang dimiliki oleh presiden yang sekarang nampaknya dalam forum ini sedang kita adili kenapa presiden memberikan saya akan menjawab presiden memberikan karena hak yang diberikan oleh undang-undang dan saya mengapus tidak ada pembatasan mutlak hanya meminta pendapat mahkamah agung meminta pendapat jaksa agung tapi tidak terikat jelas tidak terikat karena itu hak prerogatif dari presiden yang bersifat subjektif saya tahu Yanni punya pendapat lain saya kira lebih baik kita dengarkan pendapat Yanni yang berseperangan dengan saya enggak saya kira saya menanya pendapat Pak Sega bukan pendapat Yanni saya sudah memberikan pendapat saya setuju pendapat Pak Sega bahwa itu adalah kekuasaan unikatif yang ada di tangan eksekutif kita eksekutif kita 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 Terima kasih.